Intro Oke halo semuanya selamat datang kembali di channel itu pandah Nah di video kali ini saya akan membagikan satu buah tutorial Bagaimana cara untuk menggunakan printer pandah perial 80BT Untuk aplikasi pos kasir di android teman teman Nah untuk pos kasir ini kita banyak ya bisa di download di playstore Maupun mau dari itu yang gratis ataupun yang berbayar teman teman Oke nah itu disini ada beberapa banyak pilihan Ya cuma nanti di video ini saya akan mencontohkan beberapa saja ya teman teman ya Nah untuk disini untuk printer 80BT ini Teman teman untuk kertasnya saya menggunakan kertas thermal Ukuran 8080 bisa ataupun 80x10 bisa Yang penting kertas thermal ukuran 80 Nah untuk printernya ini teman teman ya Nah untuk printer ini saya sudah colokkan untuk kabel powernya teman teman Oke nah untuk pertama-tama kita akan memulai dengan Pemasangan kertasnya terlebih dahulu Untuk disini untuk printernya cara buka cover papernya itu Itu dengan cara menekan tombol biru ini teman teman ya Dia akan langsung otomatis terbuka Nah untuk pemasangan kertasnya Kertasnya itu posisinya seperti ini teman teman ya Jangan terbalik kalau misalnya terbalik seperti ini pemasangannya Itu nanti tulisannya tidak akan keluar ya Jadi hal seperti ini Ini tinggal diletakkan saja bagian dalamnya seperti ini Terus tarik keluar Terus kita tutup teman teman Nah setelah kita tutup kita melakukan self test printer Nah self test printer ini fungsinya untuk melihat apakah printer siap digunakan apa tidak teman teman Jadi kalau misalnya printernya ada masalah itu self testnya tidak akan sampai komplit Caranya bagaimana Ini posisi printer pada saat posisi mati Ini tombol power Ini tombol fit ya teman teman ya Pada saat posisi printernya mati Tombol fitnya ditekan dan ditahan jangan dilepas Sambil kita nyalakan printernya Tunggu sebentar baru dilepas Printer akan melakukan self test Nah kalau misalnya self test sampai dan komplit seperti ini Artinya printer siap digunakan dan tidak ada masalah Dan juga untuk di self test ini terdapat beberapa informasi dari printernya Salah satunya adalah nama bluetoothnya dan juga pin bluetoothnya Disini kita bisa lihat BT name ya BT name itu bluetooth namenya itu RPP210A dengan pinnya itu 04 kali teman teman Oke dan juga ada beberapa juga informasi-informasi disini yang bisa digunakan ketika teman teman membutuhkannya Nah sekarang kita simpan dulu untuk self testnya Nah ketika self test sudah selesai sudah keluar seperti ini Artinya printer siap digunakan dan tidak ada masalah teman teman Nah sekarang saya akan coba untuk pair dalam android Nah untuk khusus di android teman teman Itu pairnya itu kita dua kali teman teman Yang pertama di dalam menu bluetooth di dalam smartphone nya Yang kedua itu di dalam aplikasi teman teman Jadi pairnya dua kali teman teman ya Nah untuk pertama-tama saya akan tunjukkan dulu Untuk disini saya masuk ke bagian pengaturan Bluetooth ya Nah itu RPP210A itu belum tersimpan ya Nah ini perangka yang tersedia itu RPP210A sudah tertetek disini ya Dama bluetooth nya Kita pairkan dulu secara di menu bluetooth di smartphone Klik disini memasangkan dia akan nanti minta pin Pinnya itu kita lihat disini itu adalah nolnya 4 kali teman teman Oke kita ikutin Jadi fungsinya setelah sini Bisa melihat data ini juga teman teman ya Nol 4 kali oke kan Nah ketika kalau misalnya sudah berhasil Tersimpan disini berarti untuk step pertama Pair dulu itu sudah selesai ya Tetapi belum bisa digunakan printernya Ketika kita klik 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 disini Itu tidak bisa mencetak Nah kita perlu aplikasi untuk mencetak teman teman Nah contohnya untuk aplikasi Kasir ya teman teman ada beberapa yang free Contohnya Iripos, Loiverse, Kasir Pintar Ataupun yang lainnya Dan juga ada yang berbayar seperti Mokapos, Majopos, LunaPos Ya teman teman ya Dan banyak lagi di luaran ya teman teman ya Jadi bisa teman teman pilih Salah satu di test trial teman teman Contohnya yang dimana Nah kita akan langsung coba test ya teman teman ya Nah sekarang untuk aplikasinya ada beberapa yang free teman teman Saya akan mencontohkan beberapa contohnya postloiverse ini Postloiverse ini gratis juga teman teman Ini bisa di download di playstore Oke nah tampilannya akan seperti ini teman teman Untuk disini kita pairkan dulu bluetoothnya teman teman ya Masuk ke bagian pengaturan Printer Nah ini saya hapus dulu ya Hapus printer kita pastikan tidak ada printer terkoneksi Baru kita pair ulang Tambah Nah namanya teman teman bisa tambahkan sesuka hati ya Contohnya kasir Ya Model printer kita pilih Nah kalau misalnya tidak ada disini Teman teman pilih yang model lainnya Klik disini Antar muka kita pilih yang bluetooth Printernya cari Ya Nah disini RPP 210A Klik disini Lebar kertasnya 80 Cetak struknya diaktifin Ya Terus kalau itu juga Print struk otomatis diaktifin juga gak apa-apa Diaktifin Terus kita uji cetak Nah disini sudah bisa ya Test struk ya Nah kalau misalnya sudah selesai Teman teman jangan lupa untuk simpan teman teman Ya Klik simpan Nah sudah tersimpan disini Kita kembali kita coba untuk transaksi Misalnya saya penjualan ini 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 Ya Buat transaksi bayar tunai Cetak struk Tadi sudah diaktifin kan Cetak struk otomatisnya Jadi tidak perlu cetak struk lagi Nah contohnya seperti ini teman teman Ya Dan juga untuk fungsi autokatar yang bekerja teman teman ya Oke Nah contohnya lagi nih Saya pakai aplikasi yang lain nih ya Aplikasi lain Contohnya apa ya Yang saya ada ya Sebentar saya coba cek dulu Kasir pintar Kasir pintar juga free teman teman ya Nah Kita pairkan dulu Ya Masuk ke bagian Setting Ya Ya Pilih no printer and receive Nah contohnya seperti ini Kita printer setting dan receive Nah disini ada beberapa informasi Ya teman teman ya Disini teman teman Sampai paling bawah Ada printer dan receive Teman teman pilih yang bluetooth Ya Printer bluetooth Terus printernya disini edit teman teman Ya Pilih yang RPP 210A Kalau misalnya teman teman sudah terdeteksi Baru kita disini sebentar Untuk receive length nya itu teman teman isi 48 teman teman Ya Di save kembali Setelah itu save dan test Oke Nah seperti ini teman teman Ya untuk printer Kalau misalnya untuk printer 58 Itu receive printer nya yang tadi Kalau misalnya printer 80 Itu receive length nya itu isi 48 teman teman Jadi hasilnya seperti ini Oke Nah sekian dulu informasinya Tentang bagaimana penggunaan printer panda PRJ 80 ATBT ini teman teman Di aplikasi Kasir teman teman ya Nah semoga informasi yang saya berikan Bermanfaat Dan sampai jumpa kembali di video video berikutnya Bye 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 selamat menikmati